selamat menikmati malnya yang ada di genting ini ya teman-teman terus kita juga mau singgah main di skytropolis jadi perjalanan kita menuju skytropolis nya lumayan juga ya teman-teman jalan kaki terus kita nyebrang nanti itu di depan hotelnya gitu ya teman-teman tapi kita nyebrangnya melalui lantai 2 nya gitu nah jadi buat teman-teman semua jangan lupa ikutin terus video aku sampai selesai ya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu hidupkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info video terbaru dari aku terima kasih happy watching nah teman-teman untuk menuju ke genting skyward atau kita mau ke skytropolis nya gitu ya teman-teman teman-teman kita dari lobby ini belok ke kanan nah itu nanti ada jembatan penghubung antara hotel kita genting skyward hotel ini ke genting skyward yang tempat permainannya gitu iya 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 ini genting skyward aku lehatan tuh pelangi bandingnya gak sih genting skyward iya 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 aduh ada aduh terlihat ada itu iya 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 Pakai jaket aja nanti Apa itu? Untuk kebokar Apa itu? Sudah pakai ini Sudah Yang pengarang itu Yang pokok Nah kita mau Abadikan dulu momen kita Foto-foto disini ya teman-teman Jadi ada kenang-kenangan kita Buat di youtube untuk dilihat-lihat Di kemudian hari Babyshot Babyshot Gak mau dipasang kukuknya Dingin banget disini Kok kasihan sama Mama suka dingin-dingin Pandega tuh pas enak Wow Masih terpaksa dia Dari pandega-pandega tuh Tapi pas gitu Slihat mobil Jadi dapet Mainan ekstrim Tadi gak pulak pipis dulu Tadi gak pulak pipis dulu Kita ke Skytropolis Kita ke Skytropolis Toiletnya naik ke atas Nanti aja Penyet-penyet Penyet-penyet Indonesia Yang merindu masakan Indonesia Yang merindu masakan Indonesia Sekarang juga berapa hari disini Minya kalorasi Mereka Zaitun nah foto selamat menikmati selamat menikmati sepi gitu ya teman-teman pas kita datang di bulan Januari kemarin itu memang padat banget pokoknya sesak, rame banget disini dan Alhamdulillah kali ini kita pergi itu sepi ya teman-teman jadi gak terlalu desa-desaan sama turisnya kita mau naik nah teman-teman akhirnya kita bisa naik gondola ini ya jadi ini mengelilingi skatropolisnya jadi gondolanya itu ada di atas gitu ya teman-teman jalannya pelan banget jadi kita bisa menikmati pemandangan skatropolis dari atas sini nah di bulan Januari kemarin kita datang anak aku yang kecil belum bisa naik ya padahal tingginya cuma kurang 3 cm aja tapi mereka gak bolehin ya dan akhirnya di bulan September ini kita bisa naik bareng-bareng jadi untuk kali ini kita gak beli apa namanya paketan yang pakai gelang gitu ya teman-teman jadi kita beli per permainan aja tiketnya kalau per gelang gitu harganya berapa ya aku kurang tahu kalau gak salah sekitar 90 ringgitan gitu lah teman-teman tapi bisa main sepuasnya gitu ya dan sekarang ini kita cuma ambil beberapa permainan aja karena anak aku yang cowok ini agak susah gitu ya teman-teman teman-teman kalau misalkan aku atau papanya atau kakaknya naik gitu dia udah merengek-rengek di bawah minta ikutan naik teman-teman jadinya yang kita naik bersama gondola ini terus ada beberapa permainan lagi yang anak cewek aku yang apa namanya naik sendiri gitu ya teman-teman jadi anak cowok aku bisa dipegang ya gitu lah ya teman-teman kalau yang kemarin kita bisa naik bareng-bareng karena ada teman aku yang bantu pegangin anak cowok aku ini teman-teman udah jerah guys main itu mabuk luk termal mabuk ruk kemarin selamat menikmati 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 selamat menikmati